Ini momentum buat kami semuanya, terima kasih sekali, terima kasih. Kenapa saya bilang ini sebuah momentum? Karena ini skenario sebenarnya sudah diinisiasi sejak Covid. Pada saat itu kami tidak tahu apakah film ini, apakah skenario ini akan diproduksi atau tidak, yang jelas. Saya bersama Mas Ivan Ismail pada saat itu, yang penting nulis dulu saja. Nulis dulu, keluarkan dulu apa yang ada di dalam kepala kita, kegelisahan kita keluarkan dulu. Nanti pasti akan ada jalannya. Dan betul, akhirnya kita menemukan tidak ada jalan sama sekali. Banyak yang menolak, banyak yang takut. Karena pada saat itu situasinya memang belum jelas. Jangankan pendana, pemain saja, itu banyak yang menolak. Jadi mungkin pada saat itu kita pikir, wah kalau kita sudah menemukan pemainnya, misalnya kita ambil satu pemain yang tidak terkenal sekali gitu kan, mungkin investor akan mau atau produser akan mau gitu kan. Tapi alih-alih dapat, malah ternyata semua ada takut, ditolak. Akhirnya kemudian sempat, apa ya, sempat ini, yang don di katut almari kita, di tempat kita, di kamar kita, skenario ini tidak pernah disentuh sama sekali. Sampai kemudian, saya panggilkan orang yang sangat saya hormati di dunia film ini. Dia tidak hanya sebagai partner saya, produser saya, dia juga sudah menjadi bapak saya. Beliau adalah Pak Aram Pujabi. Beliau ini bertanya kepada saya, Handung punya film apa? Saya kasih judul Tuhan. Saya punya film satu, tapi Pak Aram pasti akan takut. Saya bilang begitu dan saya kasih judul film ini, Tuhan izinkan aku menjadi pelacur. Terima kasih. Dan ternyata Pak Aram bilang, Oke Hanung, kita produksi film itu. Itu beliau, beliau begitu. Tempatlah buat Pak Aram. Silahkan Pak Aram, kalau mau menyampaikan sesuatu, terima kasih. Saya sebagai produser, tanggung jawabnya memfasilitasi semua tenaga kreatif. Saya masih banyak tugas, tanggung jawab. Yang saya inginkan itu, film-film semacam ini, tidak hanya di produksi kadang-kadang, tapi harus produksi bersama film-film horror yang saya produksi. Jadi saya inginkan, dua film semacam ini dalam satu minggu, dan satu film horror. Terima kasih itu bisa terjadi karena dukungan Anda semua. Terima kasih, terima kasih.